Pebisa ratusan warga dan pelanggan PDAM Tiritar Harja dari kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terpaksa harus mengangkut air bersih langsung dari instalasi pengolahan. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah PDAM tidak bisa mendistribusikan air melalui pipa. Seperti inilah aktivitas warga Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air bersih di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terjadi karena persediaan air baku dari situ lembang sudah berkurang. Dampaknya warga yang notabene pelanggan PDAM Tiritar Harja tidak bisa mendapatkan pasokan air sebagaimana mestinya. Sejumlah warga mengaku sudah lebih dari dua bulan terpaksa mengambil air bersih langsung ke kantor PDAM Tiritar Harja. Ini untuk pengambilan diatur jamnya nggak mas? Nggak, bebas. Bebas itu tidak terbatas. Ini berapa jam sehari ini? Sehari ya 24 jam saja. Artinya dari PDAM ada yang piket di sini? Yang PDAM ada selalu standby. Standby untuk mengawasi ini? Mengawasi. Terganggunya distribusi air bagi pelanggan disebabkan oleh pasokan dari Sungai Cijanggel dan situ lembang turun drastis sehingga PDAM tidak mampu menyuplai air ke warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV